Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BalamKills Ini adalah video ketiga dari gue Pada video kali ini, gue mau nge-review Rubik Gun RSC Pertama-tama, sebelum gue review, boleh minta subscribe-nya dulu buat channel gue di bawah Oke, pertama-tama gue jelasin dulu, kenapa disini ada tulisan test product Try this free Jadi ini adalah Rubik sample dari toko gue Sebenernya gue ada yang baru, cuma sayang mendingan bikin video ini pakein aja Karena ini juga masih baru, cuma beberapa kali di soft aja Oke, kita buka ya Ini dia Rubiknya Kalo beli Rubik Gun RSC itu bakal dapet Rubiknya Sama box doang sih Disini ada tulisan scan to watch the road record Kayaknya disini ada video-video nya si Felix dan pemakaian-pemakaian Rubik Guns juga Jadi ini Guns nya itu disini ada tulisan ada 2 brand ya Ada Guns dan Rubik's Cube Jadi ini kayak mereka kerjasama dari 2 brand ini buat bikin seri terbaru dari Rubik's Cube Nah, kemasan gue taruh dulu Nah ini dia Kita mulai dari ukurannya ya Ini ukurannya tuh kalo gak salah 56mm Gak gua ukur sih tapi Biasanya Gun bikin ukuran tuh 56mm Terus yang khas dari Rubik's Cube ini dia bukan sticker Tapi langsung tile plastik gitu Gak bisa lihat Jadi gak terlalu mengkilap Desainnya lebih simple Dan gak Gak membulat Beda sama Guns yang lain Selanjutnya Kita mau cek Bahannya Bahannya itu Bahan plastiknya ya Tadi bahan sticker udah dijelasin Sekarang bahan plastiknya Jadi bahan plastiknya sama kayak Rubik Guns yang lain Kayak 356 Air, 356S Ini sama aja Sama-sama Apa Premium gitu Bagus banget Bahan plastiknya Jadi pas dipeterin Rubiknya mulus Ini juga udah dilup sih dari pabriknya Selanjutnya kita Cek lagi Langsung test gliding dan fillnya aja Ini kita mulai dari Seperti biasa RU Algo ini ya paling sering dipake buat Test Gliding Rubik Oh belum Oke Feelnya smooth banget Tapi Gimana nih ya Ini enak sih Cuman gue belum biasa Soalnya gue jarang pake Rubik Guns juga Biasa pake Moyu Nah ini udah Malah-lamah enak juga sih Ini malah ini apa lebih enak Kalau dari harga ini Harga 250 ribu Tapi Untuk harga 250 ribu ini Dibanding sama Rubik Guns 356s Yang versi light Yang versi light Tau gun 357 ini lebih bagus Walaupun dia gak bulet Tapi dia ini apa Dipeterinnya enak banget Jadi Mekanismenya itu tetep mekanisme gun Cuman Displaynya aja yang kayak Rubik's Cube gitu Lihat cepet banget Garang lock Ops Ya Itu tadi kayak Enggak ini aja Sang akurat Bener trick Ya ini kita tes lagi di Algo M2 Oke Aduh salah Wah gimana nih Oke kita Solve Dulu Oh iya bener Ini enak sih Cuman Gimana tangan gue Agak kerenyetan Jadi Sorry gue lap dulu Enggak enak tadi Ini emptynya Mungkin karena Ini bukan sticker sih Biasanya pakai sticker ini Maka Tile plastik gitu Jadi Digripnya menurut gue kurang enak Tapi Lebih enak Yang rubik-rubik Kayak Valk atau Welong GTS Tapi kalau puterannya ini Setara sih Harganya gak terlalu mahal Tapi Bisa setara juga sama Welong GTS Selanjutnya kita tes di corner cut ya Corner cutnya Kita tes di Corner Regular Nah Ini sedini masih enteng banget Terus Di 45 derajat juga Masih lancar Terus Kalau dilebihin dikit Masih bisa Walaupun agak berat Ya Nah Coba kita Ambil sih kayak gini Satu lapis aja Nah Bisa juga Corner cutnya Bagus banget Ini rubiknya Terus Kita tes lagi corner Apa? Reverse nya ya Ini reverse Oh bisa half piece dia Eh Coba liat Oh half piece nya agak berat tapi Nah Ya harus gitu doang Sekitar Mungkin 25 derajat Sampai 30 30 derajat itu Sekitar Sampai half piece nya Nah ini Selanjutnya di tes Alah Anti pop nya Nah Tadi dari tadi Dimain cepet Kayaknya dia stabil stabil terus Terus Kalau dicopet juga ini agak susah Nah Jadi kalau rubik gunnya tuh Dicopetnya emang keras banget Soalnya Padet bagian dalamnya Jadi dimainin sekasar apapun ini aman rubiknya Untuk itu Kayaknya ini apa Karena ini bukan sticker Pasti bakal lebih awet Dibanding Rubik gun yang lain Karena rubik gun yang lain Kan pake Sticker oracle Jadi Oracal maksudnya Jadi lebih gampang Sobaik gitu Selanjutnya anti corner twist nya nih Anti corner twist nya Lumayan keras sih Lumayan aman Tapi kalau tension nya di Gendorin Mungkin bakal lebih gampang nih Lebih gampang di Twist Tapi kalau ini Stylean bawaan rubiknya Udah enak banget Kayaknya Gak perlu di style juga Udah enak Kecuali kalau Ini apa Kalau ntar lama-lama udah memerat Paling tinggal di loop aja Nih udah kendor Selanjutnya Piece nya Piece nya ini Wah Gak susah juga kayaknya Oke Coba 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 Piece nya ini agak susah Soalnya dia Oke Coba coba Ini dia Ini piece nya Gak ada Gak jalur ya Oh ada nih Ada motif kayak Jalur gitu Gerigi Khas Cari gun Ini juga Ini juga Di bagian Apa nih Cornernya Tuh Kan ada juga Jalurnya Berarti ini mirip kayak gun 356s Cuman Cuman Bagian Tengahnya ini lebih di modif Terus Stikernya gak bulat Terus dia Core nya yang pake Blue core Yang IPG3 Coba Coba kita cek Coba kita cek Tile plastiknya itu langsung Dicetekin gitu Nah Jadi bakal awet nih Kalo kayak gini Gak kayak rubik-rubik lama Oke Masanya kayaknya bakal Lebih susah Oke Pasang lagi Oke selanjutnya gue mau Tes solve rubik ini Terus di timer gitu Kita liat lagi Kita liat aja nih Percepatan gue berapa Mager begini Nah Ini udah enak nih Oke tunggu ya Nih gue setel dulu timernya Oke ini dia timernya Tes Gue scramble dulu Oke Gila tes Nih H..... Khel teh nah 15 enak juga sih feelnya gak ini apa buat dijadiin main cube juga ini cocok sih biarpun gak pake sticker gitu kalau udah biasa gripnya enak-enak aja gitu gak bedanya sama sticker kita tes lagi sekali lagi kayaknya review gue makin panjang durasinya tapi bagus lah jadi gue mau nge-review lebih lengkap lagi biar jelas ke yang lain sedikit dong scramblenya oke kita tes lagi oke aduh salah aduh salah aduh salah salah sorry sorry kita dapet OLL nya susah di cross di cross nya salah tapi ini tadi enak sih gue dapet sempet dapet 15 detik cuman yang kedua emang salah pas di cross jadi males gue mainnya oke udah lengkap sih review yang udah lengkap sih udah hampir gue bahas semua thanks banget buat yang udah nonton nih oh iya oh iya selanjutnya mungkin mau gue jelasin untuk giveaway selanjutnya jadi giveaway selanjutnya itu bakal gue berikan ini rubik mf3rs ini sebenernya bukan rubik baru juga jadi ini rubik koleksi gue buat seng-seng lain aja cuman karena enggak kepake jadi mungkin di kalian di rumah mungkin ada yang lebih butuh jadi ini kita bakal kita giveaway yang rubik mf3rs ini masih bagus feelnya jadi daripada ini apa lumayan juga ini nilainya kalau beli baru harganya sekitar 70 ribu jadi ini gue giveawayin aja daripada di rumah juga enggak kepake terus untuk di video sebelumnya kan ada ini apa gue ngadain giveaway juga nanti akan dihubungkan setelah scan ini oke oke teman-teman ini adalah sesi giveaway jadi gue akan menggunakan website random.frg nah disini keliatan kan random.frg terus udah gue hitung total itu ada 31 31 peserta yang komen di video sebelumnya jadi dari 31 peserta ini gue undi jadi dari yang kasih tau ke 31 nanti siapa yang muncul di result nah nanti akan ditentukan pemenangnya oke kita tes nih ya 1, 2, 3 lihat jah nah nomor 7 jadi nanti bakal gue hitung dari yang pertama kali komen jadi dari bawah ke atas kita pindah ke youtube ya ini video yang sebelumnya kalau kita hitung komentar nomor 7 dari bawah terus kalau ada yang komen lebih dari 1 kali itu gak dihitung ya jadi langsung gue skip nah ini yang paling pertama ini ke 1 2, 2, 3 ini skip 4 ini skip 5 6 7 ya 7 ini dia yang ketujuh adalah namanya siapa tuh keliatan gak gue deketin nah ini dia namanya sobat rubik sobat rubik ya ini ada nomor teleponnya dan nanti bakal gue hubungin lewat SMS ke si pemilik sobat rubik ini selamat ya buat sobat rubik yang udah menangin giveaway di di video sebelumnya jadi nanti akan gue kontak melalui whatsapp atau SMS buat minta nomor telepon dan juga alamat-alamatnya jadi gue udah smooth lewat tadi jadi udah sih terus buat kalian yang mau ikutan giveaway di apa video ini yang tentang God's Air kalian bisa komen juga di bawah kasih masukan-masukan gimana kondisi video yang saat ini kalau ada kurangnya tolong dikasih masukan kalau misalnya udah apa ada yang harus ditingkatkan kasih tau misalnya mau ngasih saran backzone atau apa ya itu boleh gue sangat menerima saran-saran dari kalian supaya channelnya juga makin bagus jangan lupa di subscribe channel gue nanti di akhir video bakal muncul di tengah-tengah sini nih jangan lupa tinggal dipencet doang gratis pokoknya kalau gak subscribe pelit lah udah gue bagi-bagi juga oke selanjutnya jangan lupa ya di like videonya videonya di like biar keren oke like gratis subscribe gratis jangan sampai biar gue biar gue makin semangat bikin videonya jadi kalau subscriber makin banyak juga gue makin 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 rajin lah bikin video soalnya ini juga gue lagi agak sibuk cuman nyempetin waktu buat banget channel ini terus buat apa di video ini nanti akan diadain giveaway juga dan akan diumumkan pemenangnya di video selanjutnya lagi oke sekian dulu dari gue kalau kalian mau nyobain Rubik Gun RSC tadi bisa datang ke toko gue di apa di jalan kampung Gusti Jakarta Utara kalian bisa search di misalnya mau nyari bener-bener alamatnya kalian bisa search di google maps atau di west oh gue gak ada aplikasinya tinggal dicari aja balam cubes gitu atau kalian mau naik gojek ke toko gue oke bisa itu udah ada kok di google maps oke sekian dulu dari gue kurang lebihnya mohon maaf oke see you in the next video guys